Bikin udah gak apa seutuhnya, tapi tolong pak, kasih saya waktu seminggu aja pak Ya sudah, saya kasih waktu satu minggu, tapi jangan coba-coba ingkar ya pak ya Iya pak, siapa? Bule, kalau tunda koit sih Padahal pak Mahmud udah bayarin lu semuanya, harusnya belum bisa jagain lu tuh Assalamualaikum Pak Sapian Waalaikumsalam Bagaimana, si Bule udah siap kan? Aduh Saya mau buat sekarang Aduh pak, saya minta maaf pak sebelumnya pak Si Bule mati pak Padahal dia kemarin sore baik-baik saja Pas saya tadi cek pagi-pagi, dia ambruk pak, jangan nafas pak Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Alhamdulillah Aduh Bule Bule Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Ini semua di luar kedak saya. Tapi begini pemampu. Pak, boleh deh, Pak. Beli sapi yang lain, Pak. Bawa aja, Pak, yang lain, Pak. Terserah, Pak. Ah, nggak bisa. Nanti kalau saya beli sapi di sini, takutnya mati juga. Lebih baik Pak Sofian kembalikan uang saya. Uang yang telah keluarkan sudah saya pakai buat biasi bule, Pak. Buat perawatan, Pak. Pokoknya saya minta uang saya dikembalikan. Iya, Pak. Saya janji, Pak. Saya akan baliki dengan Pak seutuhnya. Tapi tolong, Pak. Kasih saya waktu seminggu aja, Pak. Ya, sudah. Saya kasih waktu satu minggu. Tapi jangan coba-coba ingkar, ya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Saya permisi dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Wa'alaikumussalam, Pak. Udah siang ini. Sapi ini taruh situ aja, Pak. Dikat. Jangan lari. Wah, keren ini si Putih. Hei, Pak Mamut. Pak Mamut. Sebentar, sebentar, sebentar. Tadi saya lihat Pak Mamut habis dari tempat Pak Sofian. Pak beli sapi. Mana sapinya? Tadi udah beli. Cuma sapinya mati. Nah, itu. Itu. Sapi-sapi di tempat Pak Sofian emang penyakitan. Beruntung loh Pak Mamut sekarang bisa ketemu saya. Tuh, lihat. Tuh. Si Putih. Sapi saya barusan datang. Itu sapi paling sehat. Dijamin gak bakal mati-mati. Dan buat Pak Mamut khusus hari ini saya kasih diskon 20%. Itu sapinya, Pak Rojak? Iya. Sapi kurs begitu emang gak after buat korban. Ya elah, korban juga masih jauh. Tinggal dikasih makan, ntar beratnya juga pas kok buat korban. Murah lagi, Pak. Maaf-maaf, Pak Rojak. Saya cari yang ngembukkan aja ya. Tidak, Tidak, Tidak. Pak, Pak Mamut. Maaf ya. Pak Mamut. Bilang aja lu gak punya duit. Sok-sokan mau mie sapi. Tapi emang kurus sih sapi gue. Eh, saya mau bayar Arisa nih, Bu. Belum dapet kan? Saya siapa tau aja saya dapet nih, Bu. Iya. Kamu kenapa? Kok gak semangat gitu? Kamu belum dapet kan? Siapa tau hari ini kamu yang dapet? Ya, kan gue juga ngarep. Bu Sally. Berikutnya Arisan di rumah ibu kan ya? Iya, iya. Di rumah ibu aja. Aduh, maaf banget ya ibu-ibu. Kayaknya belum bisa di rumah saya deh. Soalnya saya tuh kan lagi banyak urusan. Jadi saya lagi gak bisa tuh nyiap-nyapin makanan, repot. Gak usah masak, Sel. Beli aja, ngapain repot-repot. Ya kan, Bu? Iya. Ya pasti gue juga bakal beli. Cuman tetep aja deh repot. Ya, gak usah tempat saya dulu deh. Bu Sally, lagi banyak urusan? Apalagi bokeh. Bu Sally udah dua kali loh, Bu. Nolak ketempatan Arisan. Sama ini nih, Bu. Tiga bulan loh, Bu Sally belum bayar uran, Bu. Eh, denger ya ibu-ibu. Saya juga nunggak baru kali ini kan sebelumnya gak pernah. Jadi, gak usah peda lebay gitu deh. Nanti juga pasti saya bayar kok. Yaudah, Bu. Bayar dulu, Bu, urannya. Iya, nanti juga saya bayar kok. Cerewet banget sih. Yaudah, Bu. Kita kocok dulu arisannya, Bu. Kocok aja, Bu, arisannya. Gak kocok ya, Bu. Bu, mudah-mudahan saya ya. Saya berada-ada, Bu. Saya juga, Bu. Sari-sari, Bu. Lain-lain. Lain-lain. Ih, saya yang debut arisan. Alhamdulillah, makasih. Ini, Bu, selamat ya, Bu. Uangnya. Selamat ya, Bu. Lain-lain. Alhamdulillah, makasih ya, Bu. Udah, males ya lama-lama di sini. Bulutnya pada nyinyir semuanya. Bersel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lo? Lalu lapar, Pak. Gak ada lauk. Buset dah. Ibu lo mana ya? Gak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa lagi nih anak pake nangis segala? Katanya lapar. Emang lo gak masak? Eh, Mas. Masak itu, kudu belanja dulu. Belanja itu butuh duit. Kalau gak kasih duit, gimana mau masak? Gimana, sapi? Udah ada yang laku? Kagak. Katanya kekurusan. Jangan. Bu. Lala lapar, Bu. Tadi kan pulang sekolah, Lala belum makan. Itu, lu bawel banget sih. Nih, beli sana ketoprak. Terus bilang sama yang jual, Banyakin porsinya buat orang serumah. Udah sana, sana, sana. Ntar nangis-nangis mulu lagi. Ayo, tunggu, 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 tunggu. Apaan lagi sih, Mas? Ya, Tunggu. Dih, buat apaan? Buat beli pakan sapi, Biar gemuk, terus laku dah. Kaga ada duit. Kasih makan aja tuh, sapi. Pakai air. Biar kenyang sekalian. Iya juga ya. Kok dari dulu gue gak kepikiran ya? Ada duit, gue malah seneng. Besar aneh. Pak Jagor, kasih minum yang banyak. Oh iya, iya, baik-baik. Paksain udah, paksain. Nah, kembung-kembung biarin dah. Yang penting sapinya bisa cepat gede. Mas, kok sapinya dikasih air terus sih? Kan kamu yang nyuruh. Hah? Tapi, ide kamu bagus loh. Karena ini satu-satunya cara yang bisa bikin sapi cepat gede. Murah lagi, modalnya cuma air. Ayo, Bang. Kasih terus, Bang. Oh iya, benar juga ya. Apalagi sebentar lagi kan idul Atta. Pasti orang banyak yang nyari. Dan dalam beberapa hari, Sapi, sapinya udah jadi gemuk. Pinter juga kamu, Mas. Iyalah, rojak. Udah ganteng. Pinter lagi. Yaudah, aku pergi dulu ya. Mau cari sapi-sapi lagi. Mau murah. Bener, bener, bener. Cari yang bayang ya, Mas. Pergi dulu ya. Dua sapi aneh ambil, 15 juta. Enak aja. Lo nawarnya murah banget. Terlaluan lo. Iya, yang penting, Pan, semua sapi Babe cepat habis. Daripada Babe nungguin pembeli, Mendingan aneh yang beli semuanya. Iya, tapi gak segitu. Modanya aja kagak dapet. Gini aja, Be. Kalau Babe mau ngelepas semua sapinya Babe Dengan harga yang tadi aneh minta, Kita bisa jadi langganan, Be. Terima kasih.